Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan jadi di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone barunya Realme ya tentu aja apalagi kalau bukan Realme C67 yang belakangan ini tuh bisa dibilang emang lagi heboh banget gara-gara tipe memori yang dipake bukan yang UFS melainkan yang IMMC tapi ya tentunya di video kali ini saya bukan mau ngebahas itu guys karena sesuai dengan judul video kita ya kalau di video kali ini saya mau sharing sedikitnya ada 15 settingan yang mungkin aja nantinya itu bermanfaat buat kalian yang baru aja beli Realme C67-nya ini atau buat kamu yang baru aja mungkin ya beralih dari brand lain ke brand Realme yang satu ini kenapa guys? karena untuk Realme C67 ini tuh udah memakai sistem operasi yang paling baru yaitu Android 14 dengan tampilan Realme UI-nya gak tau nih versinya berapa dan setelah saya coba HP ini selama 2 minggu guys ternyata memang ada banyak atau bisa dibilang lumayan banyak lah perbedaan yang bisa kalian temui ya terutama nih contohnya ya guys contoh kecilnya dengan sistem operasi yang sebelumnya yaitu ketika kalian swipe dari layar utama tentunya dan dari tengah seperti ini ke bawah ini biasanya kita masih bisa dikasih opsi lagi guys buat buka fungsi laci notifikasi kayak gini tapi di sistem Android 14 kali ini saya udah cari dimana-mana gak bisa guys jadi untuk kalian yang mau ubah fungsinya misalkan kalian swipe dari baris layar tengah seperti ini ke bawah ini tuh cuma bisa buka pencarian globalnya dan ini sayang banget guys kenapa? karena kalau kalian menggunakan smartphone dengan satu tangan kalau kalian mau intip laci notifikasinya itu kalian udah gak bisa lagi swipe dari tengah ke sini ya nah karena ini kebukanya pencarian global jadi kalian mesti seperti ini guys nah loh kalau misalkan kalian lagi bawa kendaraan tentu aja ini bakalan jadi repot banget ya kalau kalian mau intip laci notifikasinya dan yang kedua nih guys yang saya temuin ketika kalian cubit layar homescreennya saat ini tuh udah gak terjadi apa-apa nah kalau di sebelumnya kan kita masih dimunculin beberapa opsi ya ada setting, wallpaper, langsung di layar homescreennya seperti ini tapi sekarang semua settingan itu langsung menuju di pengaturannya sini guys jadi gak ada shortcutnya lagi oke ya itu untuk intermezzo aja buat pengetahuan kalian kalau di Android 14 ini tuh ada beberapa berbeda dengan Android yang 13 nya nah kalau gitu sekarang masuk aja ya guys langsung ke settingan yang pertama yaitu seperti biasa saya mau coba bantu kalian buat setting terlebih dahulu tampilan virtual keyboardnya kenapa? kalian perhatikan ya untuk settingan keyboardnya ini untuk defaultnya ketika kalian geser-geser seperti ini untuk fitur gesture inputnya masih aktif guys jadi buat kamu yang mungkin gak kebiasa ya jadi ketika kalian mau balas dengan satu tangan seperti ini dan gak sengaja kegeser ini tuh bakalan ke input dan terkombo dengan sistem atau fungsi auto-koreksinya yang tadinya kalian mau ngetik apa jadi berubah jadi kalimat apa dan tentunya pasti kalian gak bakalan nyaman karena kalian mesti ketik dua kali kalimat yang pengen kalian maksud gitu ya jadi biar hal ini gak kejadian nantinya kalian atur aja setting seperti apa yang saya bakal sampaikan ini oke pastiin kalian pergi ke menu pengaturan ya seperti ini guys kalian tap di bagian tengah ada gambar gear ya kalian tap lalu kalian masuk ke bagian menu pertama yaitu preferensi kemudian nyalakan untuk fungsi baris angkanya scroll ke bagian bawah lalu nyalakan kembali untuk tekan lama untuk simbolnya karena secara default dia belum aktif guys setelah kalian tap atau kalian aktifkan kalau kalian kembali ke menu yang sebelumnya dan geser ke koreksi textnya kalian masuk ke menu sini dan kalian perhatikan di bagian sini ada ketulis koreksi otomatis ya kalian langsung matikan aja guys untuk koreksi otomatisnya kalau sudah kalian tinggal pergi ke menu sebelumnya lagi sorry seperti ini dan kalian masuk ke ketik geser setelah kalian masuk kalian langsung otomatis matiin aja semuanya guys karena ini tuh gak penting dan ya buat kalian gak terbiasa ya terutama ya ini tuh bakalan ganggu kalian waktu kalian ngetik dan kalau sudah ini kalian lihat untuk tampilan virtual keyboardnya sekarang jadi jauh lebih nyaman ya untuk opini saya pribadi untuk baris angkanya jadi udah ada tersedia di bagian atasnya untuk simbol-simbolnya juga udah di dalam karakternya jadi kalian tinggal tap and hold aja seperti ini buat dapetin karakter simbolnya jadi gak perlu pergi ke sini dan buat dapetin baris angka juga kalian gak perlu tap and hold lagi dan yang paling penting adalah untuk koreksi otomatis dan ketik geser inputnya ini jadi udah gak aktif lagi so ini adalah gimana caranya untuk mengoptimalisasi tampilan virtual keyboard di realme C67 nya oke sekarang kita lanjut ke settingan yang kedua nih guys ya itu gimana caranya sih kita mengunci layar HP ini tuh tanpa menggunakan tombol fisik power yang ada disini lagi guys jadi kita tinggal tap 2 kali bagian layar tengahnya atau di layar utama ini buat mengunci tampilan layarnya caranya ini gampang banget kalian tinggal pergi ke menu setting lalu kalian masuk ke bagian layar ya menu layar di bagian sini lalu kalian cari menu layar kunci ya di bagian sini dan kalian scroll ke bagian bawah disini ada yang namanya ketuk 2 kali untuk mengunci nah kalau sudah kalian hidupkan seperti ini dan kalian lihat sekarang kalian gak perlu lagi tekan tombol fisik power yang ada disini jadi kalian tinggal tap 2 kali disini untuk mengunci layarnya tapi sekarang PR nya adalah ketika kalian mau intip layarnya ini kalian gak bisa tap 2 kali di bagian sini jadi kalau kalian mau aktifin tap 2 kali lagi disini untuk layarnya paling gak dia nyala ya buat intip notifikasi kalian hidupkan lagi untuk settingan atau fungsinya caranya juga gampang banget kalian tinggal pergi ke menu setelan atau pengaturan lagi lalu kalian pergi ke tampilan menu sorry disini namanya control cerdas guys ya kalian bisa lihat kalian masuk ke bagian sini dan kalian lihat disini ada gestur layar mati kalian tap dan kalian hidupkan nah di bagian sini ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan kalian tap atau kalian hidupkan aja dan kalian tap mengerti kalau sudah sekarang fungsinya jadi berbeda guys untuk mengunci nya tentu aja kalian tap 2 kali disini dan kalau misalkan kalian mau intip notifikasi yang masuk atau hal lain kalian tinggal tap 2 kali buat bangunin layarnya dan tap 2 kali lagi buat matiin lagi layarnya so ini adalah gimana caranya kalian mengaktifkan gestur layar kunci di realme C67 nya nah sekarang kita lanjut ke settingan yang ketiga nih guys ya yaitu gimana caranya kita meng-custom lagi untuk fitur expansion virtual yang memang tersedia di realme C67 nya ini caranya itu gampang banget guys kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting lalu ya pasti tampilannya seperti ini ya guys ya dan kalian scroll ke bagian bawah tentunya kalian masuk ke tentang ponsel ya di bagian sini guys dan kalian perhatikan disini ada ketulis RAM dan kalian tap lalu kalian lihat disini ada beberapa opsi mulai kalian bisa matikan buat kamu yang gak suka pakai fitur ini dan kalian bisa tambah sampai di 8GB kalau kalian ngerasa untuk yang defaultnya di 4GB ini tuh kurang memenuhi kebutuhan sistem kalian so ini adalah gimana caranya untuk meng-custom kembali untuk fitur expansi RAM virtualnya oke kita lanjut ke settingan yang keempat nih guys seperti yang kalian bisa lihat ya kalau untuk tampilan layar utamanya secara default itu seperti ini guys jadi belum ada tampilan jamnya nah buat kamu yang pengen tampilin jamnya di bagian sini atau di bagian layar utamanya ini juga caranya terbilang gampang banget kalian tinggal tap and hold aja seperti ini lalu kalian pilih yang menu widget ya di bagian sini dan kalian scroll ke bagian bawah cari yang namanya jam nah seperti ini ini disediain banyak opsi ya ada yang opsi tampilannya analog maupun yang digital kayak gini guys jadi kalian pilih aja kalau sebagai contoh disini saya mau pilih ini dan kalian bisa lihat oh sorry ini kita sentuh yang lama ya guys kita pilih seperti ini dan kita taruh disini dan ini adalah untuk tampilan jamnya ini mau yang transparan juga bisa guys nah ini bagaimana caranya untuk menampilkan jam di Realme C67 nya jadi biar gak polos gitu ya untuk tampilan layar utamanya oke kalau untuk di settingan yang kelimanya nih guys yaitu gimana caranya kita mengatur tampilan laci aplikasinya guys di Realme C67 nya ini maksudnya seperti apa kalian bisa lihat ya kalau kita mau buka laci aplikasi itu kita swipe dari bawah ke atas seperti ini nah ini yang namanya laci aplikasi tentu aja kalau kalian lagi menggunakan dengan satu tangan tampilan seperti ini itu agak merepotkan ya guys dan kelihatannya berantakan dimana untuk keyboardnya keluar secara otomatis kemudian disini ada aplikasi yang direkomendasikan yang kelihatannya kayak bakalan double-double tentu aja ini bakalan mengganggu ya menurut opini saya so buat kamu yang pengen tampilan laci aplikasinya ketika dibuka jadi jauh lebih clean kalian bisa atur aja dengan cara yang mudah guys kalian pasti ini ya kalian swipe ke bagian atas seperti ini ya tampilan kayak gini dan kalian tap di bagian menu setting yang ada disini guys nah ini ada gambar setting ya kalian tap dan kalian tinggal matiin aja semuanya seperti ini so sekarang kalau kalian mau buka laci aplikasinya jadi jauh lebih clean dan lebih nyaman lagi ya tentunya dan kalau kalian lihat ya ada menu yang seperti ini kalian batalkan aja guys jangan setuju itu cuma sekali aja karena kalau kalian buka lagi ini gak bakal muncul dan seperti inilah untuk tampilan laci aplikasi yang menurut saya seharusnya muncul ya jadi gak berantakan kayak tadi nah kalau untuk di settingan yang ke-6 nya nih guys yaitu gimana caranya sih kalau misalkan kita dapat notifikasi masuk layarnya ini misalkan dalam kondisi terkunci itu bisa hidup sendiri guys jadi kita bisa lebih aware lagi ya pastinya dengan notifikasi apa yang masuk di hp kita tanpa perlu lagi kita tap 2 kali bagian layarnya karena secara default ini belum aktif ya guys jadi harus kalian aktifin mandiri sesuai apa yang saya bakal kasih tau ke kalian caranya ini gampang banget kalian tinggal pergi ke menu setting lagi atau pengaturan dan kalian lihat ya disini masuk ke menu layar dan kalian pilih lagi menu layar kunci di bagian sini guys kalian pilih dan kalian scroll ke bagian paling bawah disini ada ketulis aktifkan layar untuk notifikasi dan kalian bisa baca ya detailnya disini dalam keadaan layar mati layar akan menyala saat ada notifikasi baru so kalian hidupin aja seperti ini jadi nantinya ketika kalian mendapatkan pesan atau WA masuk seperti itu ini bakal nyala guys walaupun layar kalian dalam kondisi terkunci seperti ini so ini adalah gimana caranya untuk bikin layarnya ini jadi aktif ketika mendapatkan notifikasi baru nah buat di settingan yang ke 7 ini gimana caranya nih buat nampilin persentase baterai karena untuk defaultnya dia belum muncul guys kecuali kalian swipe seperti ini untuk dilatih notifikasi dia muncul guys tapi kalau dalam kondisi standby di layar utama ini dia itu gak kelihatan guys so buat kamu yang pengen nampilin persentase baterainya ini tuh gampang banget kalian tinggal pergi menu setting atau setelan seperti ini lalu ya cari lagi ya untuk menu baterai kalian bisa lihat disini ada menu baterai di dalam setting kalian pilih dan kalian lihat disini ada persentase baterai jadi kalian langsung hidupkan aja nah sekarang udah langsung muncul ya untuk di layar utamanya so ini gimana caranya buat kamu yang pengen nampilin atau munculin persentase baterai di Realme C67 nya oke kita lanjut ke settingan yang ke-8 nih guys yang mana ini bisa dibilang sebuah fitur yang tersedia di Realme C67 nya nih yaitu gimana caranya kalian meng-custom lagi untuk fungsi kapsul mini atau mini kapsul yang ala-ala Dynamic Island gitu di Realme C67 nya ini caranya gampang banget ya guys kalian tinggal pergi ke menu setting atau pengaturan lagi lalu kalian cari notifikasi seperti tadi guys kalian pilih menu notifikasi disini dan kalian lihat disini ada ketulis kapsul mini kalian tap sebetulnya secara default kapsul mini nya itu udah aktif guys kalian bisa lihat ya fungsi yang aktif itu untuk status baterai untuk dia pakai buat musik dan disini untuk penggunaan data juga dipakai tapi untuk status langka kemudian acara atau cuaca ini belum aktif so buat kamu yang mungkin ini bermanfaat kalian bisa nyalain aja fungsi mungkin statistik langka kalian bisa hidupkan disini kalau misalkan 2000 ini ada banyak ya berapa target angka yang mau kalian pakai kalian tinggal pilih aja lalu kalian tap ok dan ini untuk cuaca juga bisa kalian hidupkan disini dan kalian untuk acara juga bisa hidupkan disini so ini gimana caranya buat kamu yang pengen custom lagi untuk tampilan kapsul mini di realme c67 nya buat di settingan ke 9 ini adalah sebuah fitur juga guys yang tersedia di realme c67 nya yaitu gimana caranya kalian bisa tahu notifikasi apa yang terhapus di realme c67 nya ini bisa dibilang ini adalah fitur history notifikasi ya yang mana secara default ini belum aktif so buat kamu yang pengen gitu ya tau atau kepo misalkan ada whatsapp masuk tapi tiba-tiba dihapus dan kalian pengen tahu isinya apa ini bisa banget kalian hidupkan ya tanpa perlu lagi menginstall aplikasi pihak ketiga caranya gimana caranya gampang banget kalian tinggal masuk ke menu setelan atau setting lagi terutama ya pastikan kalian masuk ke bagian notifikasi lagi dan kalian lihat disini ada ketulis menu history notifikasi kalian lihat secara default dia belum hidup guys dan kalian hidupkan aja seperti ini nantinya ketika kalian mendapatkan pesan masuk atau whatsapp gitu ya lalu yang pengirim itu menghapus dia itu bakal ter-record disini guys jadi isinya ada di bagian sini walaupun mungkin kalau misalkan teksnya itu panjang dia gak bakalan tertampil semua guys jadi yang muncul aja di laci notifikasinya jadi kalau misalkan kita lihat laci notifikasi ini biasanya ada isinya beberapa kalimat gitu ya ini bakalan muncul di bagian sini paling gak ya kalian jadi lebih tahu loh apa isi pesan yang dihapus sama si pengirim kalau misalkan kalian belum bacanya jadi ya ini adalah gimana caranya kalian memanfaatkan fitur history notifikasi di realme c67 nya oke sekarang kita lanjut ke settingan yang ke 10 nih guys atau bisa dibilang ini lagi-lagi sebuah fitur yang menurut saya cukup keren yang ada di realme c67 ini yaitu gimana caranya kita menduplikasi kartu akses nfc di realme c67 nya nih jadi nih ya terutama buat kamu yang mungkin tinggal di kos-kosan yang akses masuk pintunya itu pakai tab kartu nfc gitu ini tuh bisa banget kalian pakai atau manfaatin guys tujuannya apa? ketika kalian mungkin lupa bahwa kartu nfc nya ketinggalan di kamar gitu kalian bisa manfaatin hape ini buat akses masuknya nah caranya ini gampang banget buat duplikasinya guys kalian tinggal pergi ke muru pengaturan atau setelan seperti ini lalu kalian scroll ke bagian bawah dan pilih yang fungsi atau fitur yang snap cut ini guys nah kalian lihat ya sebetulnya ini gak langsung masuk guys jadi nanti ada kalau baru pertama kali itu kalian tinggal tab aja berikutnya gitu ya dan ini saya udah meng-copy 1 buah kartu akses ini maksimal bisa menyimpan sampai 5 kartu akses guys jadi kalian gak perlu khawatir dan cara menambahnya itu seperti apa kalian tinggal tab tambahkan aja di bagian sini dan kalian tinggal taruh kartu akses kalian di bagian belakang sini kalian tunggu prosesnya sampai 100% maka itu akan langsung ter-copy tanpa apa-apa lagi guys jadi langsung bisa kalian pakai jadi ini adalah gimana caranya untuk kamu pengen duplikasi kartu akses pintu yang kalian punya di kos-kosan maupun di tempat kantor kalian so ini adalah caranya guys di Realme C67 nya oke sekarang kita ke settingan yang ke-11 nih guys yaitu gimana caranya sih buat ganti tampilan navigasi sistem yang ada di Realme C67 nya buat kamu yang mungkin gak terbiasa atau kurang suka sama navigasi tombol yang ada di sini ya guys navigasi tombol virtual jadi kalau kalian mau bernavigasi misalkan mau kembali kalian tap di bagian sini kalian gak suka kalian bisa ubah ke tampilan navigasi gestur ya yang menurut saya ini juga gampang banget cara ngelubahnya kalian tinggal pergi ke bagian setelan atau setting seperti ini lalu kalian pergi ke bagian sistem ya menu sistem di bagian bawah sini kalian masuk dan kalian lihat disini ada ketulis gestur dan kalian pilih yang mode navigasi dan kalian pilih yang navigasi gestur guys jadi seperti ini nah sekarang untuk navigasinya udah gak pakai tombol lagi guys jadi kalau mau kembali kalian tinggal swipe dari kanan ke kiri seperti ini atau dari kiri ke kanan seperti ini atau kalau kalian mau langsung loncat ke tampilan layar utama juga bisa banget tinggal swipe dari bawah ke atas seperti ini nah sekarang kita lanjut buat di settingan yang ke-12 nya nih guys yaitu gimana caranya kita merubah fungsi tombol power fisik yang ada di Realme C67 nya ini karena seperti yang kalian bisa lihat ya ketika kita tap and hold kayak gini dia bukan membuka untuk menu mematikan smartphone nya guys tapi membuka yang namanya Google Assistant atau Voice Assistant nah seperti ini nah untuk merubahnya gimana caranya ini gampang banget guys kalian tinggal pergi ke menu setelan atau setting seperti ini lalu kalian pergi lagi atau balik lagi ke menu sistem dan gesture ya guys seperti ini lalu kalian pilih disini yang namanya tekan dan tahan tombol daya ya disini ada tulisannya kalian tap dan kalian pilih yang menu daya seperti ini guys jadi bukan yang Assistant Digital so sekarang kalau udah kalian rubah waktu kalian tap and hold di bagian tombol fisik power nya sekarang udah membuka untuk tampilan menu tombol daya fisik nya so ini gimana caranya buat kamu yang pengen rubah fungsi daripada tombol fisik di Realme C67 nya oke sekarang kita lanjut buat ke settingan yang ke 13 nih guys atau bisa dibilang ini juga sebuah fitur yang tersedia di Realme C67 nya ya yaitu gimana caranya sih buat meng-cloning aplikasi tanpa perlu lagi kita itu menginstall daripada aplikasi pihak ketiga yang mana itu bakal jauh lebih nyaman dan lebih aman tentunya guys dan caranya ini gampang banget kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setelan seperti ini guys dan kalian scroll ke bagian bawah lalu cari yang namanya menu aplikasi guys nah disini ada yang namanya menu aplikasi kalian tap dan kalian scroll ke bagian bawah disini ada ketulis aplikasi clone lalu kalian tap bagian sini dan kalian tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian kalau kalian pengen menggandakan aplikasi TikTok kalian tinggal tap di bagian sini ya tanda plus ini atau kalian mau menggandakan aplikasi WhatsApp juga bisa banget ya kita coba balik lagi kalian tinggal tap di bagian sini sorry tanda plusnya ya seperti ini guys oke dan ya ini akan secara otomatis langsung menggandakan aplikasinya guys kalian lihat disini aplikasi WhatsApp ada 2 dan aplikasi TikToknya juga ada 2 jadi ini adalah gimana caranya buat kamu yang pengen menggandakan aplikasi di Realme C67 nya nah kalau buat di settingan yang ke-14 nya nih guys disini saya mau coba pandu kalian ya buat setting untuk tampilan aplikasi kamera bawaannya kenapa? karena untuk tampilannya itu seperti ini guys secara defaultnya jadi belum ada garis pandu atau grid nya itu ya dan caranya ini gampang banget kalau kalian butuh yang namanya grid tadi kalian tinggal pergi ke garis-garis tadi ya garis 3 ini lalu masuk ke menu pengaturan dan kalian pilih opsi menu petak dan panduan dan kalian pilih yang petak disini dan sekarang untuk tampilannya udah ada garis pandunya guys jadi kalau kalian butuh objek yang ada di center gitu kalian bakal kebantu sama garis-garis ini atau mungkin kalian yang gak suka untuk suara jepretan ya seperti ini nah ini bisa kalian matikan juga supaya nanti hasilnya tuh kayak misalkan mau foto candid gitu ya jadi kalian gak bakal ternotis sama orang lain kayak gitu guys jadi kalian tinggal pergi ke menu pengaturan lagi dan kalian tinggal matikan yang bunyi rana disini maka nanti akan hilang untuk notifikasi jepretannya dan kalau misalkan kalian butuh watermark juga disini bisa kalian tap dan bisa kalian custom sendiri guys jadi sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian disini ada model perangkat dan kalian bisa kasih atau tambahin teks khusus disini contoh ya untuk gadget friend seperti ini maka nanti dia akan tampil seperti ini guys buat hasilnya disini ketulis ada realme c67 gadget friend jadi sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian dan ini juga untuk posisinya juga bisa kalian rubah-rubah ya mau di bawah center atau di kiri atas atau di kiri bawah ini juga bisa ukuran fontnya juga bisa kalian atur-atur lagi guys jadi lagi-lagi sesuaiin dengan kebutuhan kalian so ini adalah gimana caranya buat kalian yang mau custom lagi ya buat tampilan aplikasi kamera bawaannya nah buat di settingan yang terakhir nih guys yang ke-15 yaitu gimana caranya kita bisa mengaktifkan fitur always on display yang kita tahu realme c67 ini tuh layarnya belum yang amoled guys jadi kok bisa sih gimana caranya yuk langsung aja guys kalian perhatikan ya untuk mengaktifasinya tuh gampang banget kalian tinggal pergi ke menu setelan atau setting seperti ini kita kembali ke menu pengaturan dulu ya seperti ini lah kita masuk ke pengaturan nah tampilannya seperti ini kalian masuk ke bagian layar disini guys dan kalian masuk lagi ke layar kunci dan pilih yang namanya selalu tampilkan waktu dan info kalau kita belum aktifkan masih seperti ini guys polos aja ya kalian lihat ya hitam tapi kalau kalian aktifkan guys seperti ini maka ketika kalian kunci layarnya nah ini ada gambar waktu jamnya guys ya tuh ada beberapa notifikasi lagi kalian bisa perhatikan disini agak kelihatan gak nah itu ya jadi ini tuh ala always on display guys always on display sorry ya padahal ini layarnya bukan amoled tapi ya menurut saya ini worth it banget sih kalau misalnya kalian mau pake fitur ini guys karena menurut saya gak terlalu banyak memakan daya baterai kalian so ini adalah gimana caranya kalian mengaktifasi fitur always on display di layar IPS nya si realme c67 nya ya jadi itulah tadi guys sedikitnya 15 setting ya yang bisa saya share ke kalian soal realme c67 nya ini dan kayak biasa maaf banget kalau misalkan saya gak bisa kontrol durasinya supaya bisa lebih singkat guys karena ya biar gimana pun saya mau coba bantu jelasin sejelas jelasnya supaya kalian itu bisa lebih paham dan lebih mudah lagi buat mengimplementasikan apa yang saya sampaikan di video setting realme c67 kali ini dan kalau kalian masih punya pertanyaan soal hape ini jangan sungkan buat tinggalin pertanyaan kalian ya di kolom komentar yang ada di bawah karena nanti kalau saya ngerti bakal saya jawab pertanyaan kalian atau kalau misalkan saya gak ngerti nanti juga bisa dibantu sama temen-temen dari realme yang lain oke mungkin itu aja guys dari video setting si realme c67 nya ini dibantu ya buat klik tombol like nya dan share juga ke temen-temen kalian barangkali video kita kali ini itu bermanfaat so kalau gitu sampai disini saya exam pamit guys dan tentunya sampai kita ketemu lagi di video tips dan trik yang berikutnya thank you ya guys Celine si 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 c si si when Terima kasih telah menonton!